Panji tengkorak darah, koloh hiat ki, jilid enam. Namun terpaksa ia mengikuti juga. Mereka berjalan di sebuah lorong, tetapi belum setombak jauhnya, empat orang yang berjubah ungu menghalang dengan bentakan bengis. Tian Leng mencekal pedang erat-erat, bentaknya, tahukah kau di mana Wis Maing Jun Wan? Salah seorang baju ungu itu tertawa hina, kami mendapat tugas untuk menjaga tempat ini. Sebelum Tekun kembali, kalian tidak boleh pergi. Eh, kalian hendak mencari mati Tian Leng berseru gusar. Ia kibatkan pedangnya, seketika berhamburanlah segulung sinar dingin. Keempat penghadang itu memelihara jenggot putih yang menjulai ke dada. Matanya bersinar tajam. Baik usia dan dandanannya serupa dengan Ni Jin Hyong. Tiba-tiba mereka mencabut pedang. Gerakannya serempak dan tangkas sekali sehingga Tian Leng terkesiap. Saat itu Busong pun tiba dengan dam peratannya, goblok, mengapa tertegun, ia taburkan tangannya, serunya, keadaan sudah mendesak, mengapa tak menempur. Keempat pengawal baju ungu itu agak terkejut ketika diri mereka tertusuk jarum kepala burung Hong, Hong Taokyong. Mereka mundur selangkah. Tetapi jarum itu tidak beracun dan tidak mengenai jalan darah penting. Apalagi mereka berempat berkepandayan tinggi, dengan serentak jarum itu dicabutnya. Sekalipun begitu, ilmu menebar jarum dari si darah cukup menggutarkan hati mereka. Saat itu Tian Leng pun tak mau beraya lagi. Ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam dan pukulan Lui HW Esin Chiang, segera dilancarkan dengan gencar. Ilmu pedang keempat pengawal baju ungu itu hebat juga. Apalagi mereka maju bersama, selang beberapa jurus, pertandingan tetap berimbang. Busong marah bukan kepalang, dengan melengking nyaring ia menyerang dengan pedangnya. Seketika berubahlah jalannya pertempuran. Terdengar jeritan dari seorang pengawal baju ungu yang terpapas kutung sebelah tangannya. Mendapat angin, Tian Leng menggerung dan melepaskan tiga buah pukulan dan lima kali tebasan. Dengan bantuan Busong, sekejap saja mereka dapat mendesak mundur ketiga lawannya. Lekas lari seru Busong seraya menerobos keluar. Tetapi baru beberapa langkah, ia sudah didampar oleh tenaga dasyat dan mentakan keras, sehingga kepalanya pusing. Hampir saja darah itu tak dapat mempertahankan keseimbangan dirinya. Tian Leng yang menyusul tiba terkejut sekali. Ternyata yang menghadang kali ini adalah Ni Jin Hyong. Di belakangnya tegak belasan anak buahnya dalam seragam warna ungu. Jelas mereka itu ialah rombongan jago-jago kelas satu dalam istana Sin Bu Kiong. Hektometer, apakah kalian hendak menghadang kami bentak Busong? Bukan hanya menghadang, tapi hendak mencincang kalian berdua, sahut Ni Jin Hyong dengan bengis. Kemudian ia memberi perintah kepada anak buahnya, tangkap kedua budak itu hidup atau mati. Belasan jago-jago kelas satu itu mengiakan. Serempak mereka menyerang. Tian Leng cepat menyerang Ni Jin Hyong. Karena pernah menderita kerugian menghadapi ilmu pedang Toh Beng Sem Kiam maka Ni Jin Hyong bertempur dengan hati-hati sekali, maka dapatlah Tian Leng mendesaknya mundur. Sambil menarik pulang serangan, Tian Leng berserup pada Busong dengan ilmu menyusup suara, harap nona lekas lolos, biarlah aku yang menghadapi. Urusan di sini. Goblok. Jangan banyak bicara kosong, curahkan perhatianmu sepenuhnya untuk menghadapi musuh tukas Busong juga dengan ilmu menyusup suara. Tian Leng mengerutkan keningnya. Ia bertempur lagi dengan seru. Belasan jago-jago baju ungu itu pun cepat menerjang. Kepandaian mereka memang hebat, apalagi jumlahnya banyak. Busong terkurung dan Tian Leng pun sibuk sekali. Busong menggunakan taktik, sambil memainkan pedang, tangan kirinya tak henti-hentinya menaburan jarum Hang Tau Kiong. Setiap batang jarum tentu mendapat hasil, tetapi karena jarum itu tak beracun dan hanya dapat menimbulkan luka kecil, maka belasan jago baju ungu itu pun tidak menderita apa-apa. Mereka tetap melancarkan serangan bertubi-tubi. Tak berapa lama, jalannya pertempuran pun berubah lagi. Ilmu pedang Busong tak sehebat ilmu pedang Tian Leng. Jarum Hang Tau Kiong pun telah dipakai habis. Berhadapan dengan Nijin Hiong saja, Tian Leng sudah payah, apalagi menghadapi serangan sempak dari belasan jago-jago lihai. Sudah tentu makin payah lagi. Kedua anak muda itu berada dalam keadaan berbahaya, sewaktu-waktu tentu akan celaka. Sekonyong-konyong sesosok bayangan merah melayang tiba. Ketika masih berada di udara, orang itu menaburkan senjata rahasia. Seketika dua orang baju ungu terjungkal rubuh. Tiga orang lagi menderita luka parah dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, lalu jatuh terduduk di tanah. Hebat sekali. Rombongan pengawal baju ungu itu adalah jago-jago kelas satu dalam istana Sin Bu Kiong, bahwa sekali muncul, pendatang tak dikenal itu dapat merubuhkan lima orang baju ungu sungguh mengejutkan sekali. Nijin Hiong menjadi pucat dan terpaksa ia mundur serta menghentikan serangannya. Ketika pendatang itu sudah melayang tiba di tanah, sekalian orang semakin terbeliak kaget. Bukan dewa bukan lelaki gagah perkasa, melainkan hanya seorang darah yang cantik jelita, segar meriah dalam pakaian merah menyala. Tian Ling terbelalak matanya. Ia seperti pernah melihat darah itu tapi entah di mana. Hai, siapa kau budak, teriak Nijin Hiong, kau berani mengganas dalam istana Sin Bu Kiong? Hektometer, tidakkah kau mengetahui bahwa istana ini mudah dimasuki tapi sukar keluarnya? Si darah merah itu tertawa hina, kalau berani masuk tentu berani keluar. Tetapi Sin Bu Kiong toh tak bermusuhan padamu, mengapa kau menggunakan senjata rahasia mengganas anak buah kami? Tanda petik. Secepat kilat darah merah itu mencuri lirik ke arah Tian Leng dan Bu Song, lalu tertawa dingin, senjata rahasia milikku itu tanggung tak beracun, tetapi dapat menembus ke jantung dan menyebabkan orang mati seketika. Tanda petik. Nijin Hiong menggertek gigi, kalau tak dapat mencincang tubuhmu, aku segera akan bunuh diri di tempat ini. Ih, mungkin kau tak mempunyai kemampuan melakukan hal itu, ejek si darah baju merah. Tiba-tiba menaburkan senjata rahasia jarum. Tetapi Nijin Hiong sudah siap. Ia mengerahkan lewekang untuk menutup seluruh jalan darahnya. Tering, tering, terdengar dering jarum terbentur benda keras dan jatuh berhamburan ke tanah. Si darah baju merah terbeliak kaget. Ia tak mengira bahwa kepala pengawal Sin Bu Kiong memiliki ilmu tiat kohsan, ilmu baju besi, yang tak tembus jarum Tui Hang Kiong. Selagi darah itu masih terkesima, tiba-tiba Nijin Hiong menerkam dengan jurus Jip Hei Kinkau, masuk ke laut menangkap nega. Marah sekali kepala pengawal Sin Bu Kiong itu, maka serangannya pun dilakukan dengan cepat dan dasyat sekali. Tiba-tiba terdengar lengking bentakan, berhenti menyusul sesosok tubuh langsing melayang di udara. Ketika orang itu tiba di tanah, kembali sekalian orang terbeliak matanya. Ternyata yang muncul itu ialah Tietong Hwi Hang Ing sendiri, diikuti oleh keempat dayangnya. Nijin Hiong dan belasan pengawal baju ungu itu segera mengaturkan hormatnya. Sudahlah, jangan banyak peradatan Mahang Ing melambaikan tangannya. Nijin Hiong segera menggunakan ilmu menyusup suara, Adik Ing, mengapa kau tak tahu gelagat? Mengapa kau mencampuri urusan ini? Kalau Tekun sampai mengetahui hubungan kita berdua. Sahut Mahang Ing juga dengan ilmu menyusup suara, lain-lainnya boleh kau bunuh, tetapi darah baju merah ini jangan kau apa-apakan. Tanda petik. Wanita selalu lemah hati. Apakah kau tak takut membuat kapiran urusan besar masih Nijin Hiong menyanggah? Nijin Hiong berdua dengan suara biasa. Tidak lagi menggunakan ilmu menyusup suara. Sekalipun marah sekali, namun di hadapan para pengawal baju ungu terpaksa Nijin Hiong berlaku hormat kepada permaisuri ini. Buru-buru ia mengiakan. Darah baju merah itu hendak ku bawa pergi, Mahang Ing menuding pada Tian Leng dan Bu Song. Mereka berdua terserah padamu hendak mengurusnya. Lain-lainnya harus segera melapor kepada Tekun. Baik, hamba segera mengerjakan Nijin Hiong mengiakan. Kemudian ia menggunakan ilmu menyusup suara, Hang Ing, kau gila. Jika Tekun menyelidiki, bagaimana kau hendak menjawab? Jangan karena urusan kecil membuat kapiran urusan besar. Ada hubungan apa kau dengan budak perempuan ini hingga kau hendak melindunginya? Mahang Ing pun menyahut dengan ilmu suara, lain-lain urusan memang aku boleh berunding dengan kau. Tetapi urusan ini, janganlah kau bertanya. Jika takut urusan kita ketahuan Tekun, bunuh saja budak laki itu. Lebih baik kalau dapat menemukan jejak kedua Tachi beradiki. Entah bagaimana akibatnya, sekalipun harus mempertaruhkan jiwa di hadapan Tekun, tetap aku harus menolong anak permohuan ini. Habis itu segera ia memberi anggukan kepada sidara baju merah, ikutlah aku kemana si darah baju merah tertawa dingin. Mahang Ing tertegun. Buru-buru ia gunakan ilmu menyusup suara, hendakku tolong jiwamu dan mengantarkan engkau keluar dari istana ini. Lekas. Sudah tentu darah baju merah itu tertegun. Heran ia mengapa Tetong Hwi ini begitu baik hati kepadanya. Setelah merenung sejenak, segera ia memberi isyarat metu kepada Tian Leng, serunya, mengapa tak ikut? Karena ingin bicara berdua dengan Mahang Ing untuk meminta penjelasan tentang asal usul dirinya, maka Tian Leng pun segera meloncat mengikuti. Lubu Song juga segera menyusul. Tetapi secepat itu Nijin Hyong dan rombongan pengawal segera menghadang, tinggalkan jiwamu. Nijin Hyong memelopori. Ia mencengkeram dengan kesepuluh jarinya. Tian Leng cepat menyabet si kulengannya. Karena gentar akan ilmu pedang si anak muda, Nijin Hyong menarik kembali cengkeramannya dan berganti menusuk dengan sebuah jarinya. Seketika itu dadat Tian Leng seperti dilanda luekang yang berat. Cepat-cepat ia menakisnya dengan pukulan luehwe esin chiang. Terjadi suatu benturan antara luekang keras dan luekang lunak terdengar semacam suara mendesis, kedua macam luekang itu hampir buyar kekuatannya. Tian Leng masih merasakan tubuhnya seperti terserap luekang dingin sehingga ia menggigil dan terpaksa mundur selangkah. Kedua pihak bergerak cepat sekali. Dua jurus serangan hanya berlangsung dalam sekejap metu saja. Selakanya, ketika Tian Leng terhuyung mundur, belasan pengawal baju ungu itu pun segera mengetungnya. Di lain pihak luebu song pun mendapat rintangan berat. Ia mainkan pedangnya dan berhasil mendesak dua pengawal baju ungu. Berbareng itu si darah berbalik dan menaburkan serangkum jarum tui hangkyong ke arah Ni Jin Hyong. Saat itu Ni Jin Hyong tengah memusatkan perhatiannya untuk membinasakan Tian Leng. Serangan jarum dari belakang oleh si darah baju merah itu membuatnya sedikit lambat menangkis. Apalagi jarum si darah baju merah itu memang tak mengeluarkan suara. Betapapun Ni Jin Hyong berusaha hendak menghindar, namun taurung pahanya tertusuk juga. Sebatang jarum telah menembus pahanya. Sakitnya bukan kepalang. Karena marahnya ia berkau-kauk seperti kerbau. Dengan berputar tubuh, cepat ia menyerang si darah baju merah. Kacau lah jalannya pertempuran, acak-acakan tak keruan. Berhenti tiba-tiba Tetong Hui Mahang Ing membentak nyaring. Belasan pengawal baju ungu meloncat mundur. Ni Jin Hyong pun terpaksa mendengus dan mundur beberapa langkah. Apakah sudah bosan hidup? Tatap Mahang Ing kepada si darah baju merah. Darah itu tertawa ringan, belum tentu kalian dapat merenggut jiwaku. Mahang Ing membanting-banting kaki, ah, sungguh tak nyana, kau pun menirukan perangainya sekalipun. Mempunyai tiga kepala enam lengan, belum tentu kau dapat keluar dari istana Sin Bu Kiong. Darah baju merah itu mengerutkan alisnya keheranan, bukan saja tingkah laku Mahang Ing itu tak wajar, tetapi ucapannya, tak nyana kau pun menirukan perangainya, makin membuatnya tak mengerti. Siapakah perempuan yang dimaksudkan dengannya itu? Dan perlu apa ia harus mengucapkan kata-kata semacam itu? Tiba-tiba dari dalam gedung terdengar suara genta bertalu. Mahang Ing tegang wajahnya, buru-buru ia gunakan. Ilmu menyusup suara, budak perempuan, jika kau ingin hidup, lebih baik iktu aku tinggalkan tempat ini. Begitu tekun datang bersama anak buahnya, tentu sudah terlambat. Kutanggung tentu dapat mengantarkan engkau keluar. Kalau kau masih penasaran, di kemudian hari bolahlah kau kemari lagi. Tanda petik. Rupanya kali ini termakan dalam hari si darah baju merah. Sahutnya dengan ilmu menyusup suara, aku mau, tetapi pemuda shikeng itu pun harus bersama-sama diantar keluar. Tanda petik. Berubahlah wajah Mahang Ing sesaat. Diam-diam ia menghela nafas, keparat apakah kau juga jatuh hati kepadanya, ia merenung sejenak, lalu cepat menjawab, baik. Kuturuti permintaanmu. Wajah Nijin Hiong mengerut. Marah dan gelisah, mengkau dan cemas. Tetapi di hadapan rombongan pengawal anak buahnya, tak mau ia mengunjukkan reaksi apa-apa. Rombongan baju ungu yang menjadi jago-jago kelas satu dalam istana Sin Bu Kiong itu pun tercengang heran. Mereka saling berpandangan. Mereka menyaksikan sendiri keeratan hubungan Ong Hwi dengan si darah baju merah. Aneh, mengapa Ong Hwi tak membunuhnya tetapi kebalikannya malah hendak mengantarnya keluar. Hubungan apakah antara Ong Hwi dengan darah itu? Namun kedudukan Ong Hwi dalam Sin Bu Kiong hanyal di bawah Sin Bu Tekun. Wanita itu merupakan orang kedua yang berpengaruh. Walaupun pengawal baju ungu itu tak keruan perasannya, namun mereka tak berani berbuat apa-apa. Serahkan ketiga budak itu kepadaku. Silakan kalian mundur semua. Tiba-tiba Mahang Ing berseru keras kepada Nijin Hyong. Nijin Hyong gelagapan, ini, hamba takut kepada Tekun buru-buru. Ia gunakan ilmu menyusup suara mendamperat. Mahang Ing, apakah kau benar-benar sudah gila? Tanda petik. Wajah Mahang Ing pun menggelap beku, bentaknya, Tekun belum hadir, akulah yang berkuasa. Apakah kau berani membangkang perintah Ong Hwi? Tetapi secepat itu juga ia segera menggunakan ilmu menyusup suara, barisan bihuntin di belakang Wisma Ing Junwan, cukup untuk menahan kedua budak laki perempuan itu. Saat itu bolahlah kau menghancurkan mereka, aku tak peduli. Tetapi anak perempuan baju merah ini harus kuantar keluar istana. Dengan mengerutkan gigi, terpaksa Nijin Hyong mengiakan. Belasan pengawal baju ungu itu pun meloncat mundur dan menghilang dalam kegelapan. Kau pun mundur juga bentak Mahang Ing kepada Nijin Hyong. Lalu menyusuli kata-katanya dengan ilmu menyusup suara, hendakku bawa mereka melalui barisan bihuntin, pergilah kau mengatur persiapan dulu. Harap Ong Hwi berhati-hati, hamba mohon diri, buru-buru Nijin Hyong memberi hormat dan ngeloyor pergi. Kini dalam halaman yang luas itu hanya tinggal empat orang saja. Tiba-tiba Tian Leng melangkah menghampiri Mahang Ing. Maserunya lirih. Mahang Ing terbeliat. Busong dan si darah baju merah pun terkesiap kaget. Tetapi pada lain saat wajah Mahang Ing pun membeku. Tentulah kau sudah tahu bahwa aku bukan ibu kandungmu. Tian Leng mengakui Mahang Ing sebagai ibunya karena percaya akan keterang wanita sakti Toan Jong Jin. Tetapi sikap Mahang Ing yang sedemikian dingin membuatnya ngeri. Cepat-cepat Tian Leng menyusuli kata-katanya pula, ku tahu kau adalah ibu kandungku. Sekarang aku ingin tahu siapa ayahku dan sebab apa kau menetap di istana Sin Bu Kiong menjadi istri Sin Bu Tekun. Mengapa? Aku tak butuh membohongimu. Aku tak butuh anak semacam engkau. Aku ingin mencacah kacah tubuhmu agar puas penasaran hatiku. Hati Tian Leng seperti disayat-sayat. Dia tak berdaya mengetahui hal yang sebenarnya. Dan sesaat timbulah kesangsiannya akan ucapan wanita Toan Jong Jin. Menilik sikap Mahang Ing itu tak menyerupai seorang ibu kandung. Kasih tahu aku hal yang sebenarnya teriaknya kalap. Namun Mahang Ing hanya tertawa sinis, biarlah kau merasakan siksaan batin begitu. Selamanya tak sedih aku memberitahukan kepadamu. Tian Leng mengertek gigi, tetapi aku sudah mendengar dari seseorang siapa Mahang Ing terbeliat. Toan Jong Jin sahut Tian Leng. Ia tertegun. Tak tahu ia siapa nama sebenarnya dari wanita sakti yang menggunakan nama samaran Toan Jong Jin atau si patah hati itu. Toan Jong Jin, Mahang Ing tergugu. Bagaimana wajah orang itu seorang wanita tua yang sudah berambut putih? Kendor ketegangan didahi Mahang Ing, ujarnya, wanita tua, mungkin kau menjumpai seorang wanita dan si darah baju merah terkejut. Wajahnya sebentar pucat, sebentar merah. Jelas bahwa ia menderita gonjangan hati. Sekalipun aku tak tahu nama beliau, tetapi rupanya ia mempunyai hubungan erat dengan beliau. Tentunya kau dapat menduga siapa orangnya seru Tian Leng. Apa hubunganku dengan dia Mahang Ing terkesiap? Beliau mengatakan bahwa kau pernah menjadi budaknya pada 17 tahun yang lalu. Mendengar itu seketika pucatlah wajah Mahang Ing. Tubuhnya gemetar dan terhuyung mau rubuh. Mulutnya meracau, dia, apakah dia hendak sungguh-sungguh menyelidiki urusan ini? Kata-katanya itu diucapkan seperti orang mengoceh tak keruan sehingga si darah baju merah yang berada di dekatnya pun tak mengerti maksudnya. Benar, memang dia. Dan saat ini beliau pun sudah berada dalam istana ini seru Tian Leng. Mahang Ing melonjak kaget, serunya, apa? Dia, mesau, ke dalam istana ini, dia, berada di mana? Tian Leng mengerutkan alisnya. Diam-diam ia merasa aneh mengapa mendadak Mahang Ing begitu tegang ketika mendengar kisah tentang Toan Jong Jin. Ah, tentu ada sesuatu yang terselip di antara kedua wanita itu. Entah beliau berada di mana, tetapi tentu masih berada di dalam istana ini. Beliau seorang wanita yang memiliki kepandaian sakti. Mau datang bisa datang seketika. Mau pergi pun dapat lenyap seketika. Istana Sin Bu Kiong yang begini kecil mana mampu menghalanginya. Tiba-tiba Mahang Ing mendongak dan tertawa nyaring, Baik, biarlah datang. Agar segala urusan dapat dibereskan. Rupanya kau mempunyai hubungan yang berbelit-belit dengan Toan Jong Jin itu tiba-tiba sidara melengkingkan tawa ejekan kepada Mahang Ing. Aku tak kenal dengan segala macam Toan Jong Jin bentak Mahang Ing. Berpaling pula kepada Tian Leng berserulah ia dengan menggertek gigi. Jangan coba memburuk-burukan namaku. Masakah aku pernah menjadi budak orang? Lelucon yang edan. Habis mengapa kau perlu memelihara aku selama 17 tahun? Mengapa kau tak mau memberitahukan nama ayah bundaku? Mengapa kau menjerumuskan aku supaya mati bersama Hun Tiong Sin No? Mengapa tanda tanya? Tanda petik. Aku tak punya waktu ribut-ribut dengan kau Mahang Ing membentak bengis. Lekas. Kalau ayah tentu terlambat Mahang Ing berseru kepada sidara baju merah. Tanpa menghiraukan reaksi Tian Leng dan sidara baju merah lagi, ia pun terus mengayunkan langkah. Keempat bujangnya segera mengiringkan. Sidara baju merah memberi anggukan kepada Tian Leng lalu mengikuti Mahang Ing. Sementara itu bu Song yang masih terlongong-longong mendengari percakapan itu, begitu melihat Mahang Ing pergi, segera menggamit Tian Leng, goblok. Mengapa tak lekas mengikuti wanita itu? Jika Tekun sampai muncul kemari, tentu sukarlah lolos. Rupanya Ong Hui itu memang bersungguh hati hendak menolong si gadis baju merah itu tadi. Ayo, kita ikuti. Tian Leng seperti tersadar dari mimpi. Cepat ia melesat. Mahang Ing diiringi keempat dayangnya berjalan di sebelah muka, menyusur lorong yang berliku-liku. Tetapi mereka berjalan perlahan dan setiap kali berhenti, seolah-olah khawatir ketahuan orang. Sidara baju merah mengikuti di belakangnya. Tiap-tiap kali ia berpaling ke belakang menengok Tian Leng dan Bu Song. Karena pikirannya dipusatkan untuk mengungkap asal-usul dirinya, Tian Leng tak sempat memperhatikan diri sidara baju merah. Tetapi rasanya ia pernah kenal, tetapi entah di mana. Dia mengikuti di belakang sidara. Tiba-tiba timbul keinginannya bertanya, terima kasih atas bantuan Nona tadi, entah Nona. Tanda petik. Apa yang hendak kau tanyakan tukas darah baju merah itu? Rasanya aku pernah kenal dengan Nona, tetapi entah di mana kata Tian Leng. Benar darah itu mengulum tawa, mengapa aku tak merasa? Tian Leng terpaksa menyeringai, mungkin aku yang lupa entah siapakah nama Nona, Ciu Xiaobun. Tian Leng seperti disengat lebah, ulangnya, Ciu, Xiaobun apakah sungguh kenal padaku darah baju merah itu melengking. Tian Leng sejenak tertegun, lalu menggulengkan kepala, tidak. Hanya karena mendengar nama Nona, maka teringatlah aku akan seorang sahabat. Sejak berpisah, aku belum tahu rimbanya. Tian Leng menghela nafas panjang. Apakah kau teringat padanya Ciu Xiaobun bertanya dengan ada bersemangat. Tian Leng mengangguk, sudah tentu, dia banyak melepas budi padaku, dan lagi. Dan lagi bagaimana tukas Ciu Xiaobun? Tian Leng menghela nafas sebelum menyahut, dia pernah mengucap janji indah kepadaku. Dikuatirkan di dalam kehidupan sekarang hal itu sukar terlaksana, mungkin besok dalam penjelmaan yang akan datang. Wajah Ciu Xiaobun berwarna merah, bisiknya, mungkin dalam kehidupan sekarang hal itu bisa terlaksana. Apabila aku dapat mencari orang itu, apakah kau masih bersedia memenuhi janji itu? Bersama-sama mengasingkan diri dari dunia keramaian dan hidup tenang sampai di hari tua? Tanda petik. Sampai beberapa jenak Tian Leng tak menyaut. Dipandangnya darah itu lekat-lekat. Ciu Xiaobun risih, buru-buru ia berpaling kemuka lagi. Di saat dan tempat seperti sekarang, mengapa Nona mengemukakan hal itu tanya Tian Leng? Ciu Xiaobun menghela nafas, ujarnya, aku hanya menurut simpati kepada kalian. Tetapi mungkin aku dapat membantu kalian agar kalian dapat melaksanakan cita-cita kalian itu. Tian Leng menghelana paserawan. Ah, mungkin dalam kehidupan sekarang hal itu sukar. Karena setiap saat jiwaku terancam maut, dan aku khawatir sahabatku itu pun sudah, tiada di dunia lagi. Tiba-tiba Ciu Xiaobun tertawa, mengapa karena aku maka kau lantas teringat padanya? Karena nama Nona sama dengan dia. Sahabatku itu pun bernama Ciu Xiaobun, dan lagi, ia berhenti sejenak, maaf, meskipun tubuhnya lemah dan sakitan, tetapi mirip sekali dengan Nona, inilah sebabnya ku katakan aku seperti pernah kenal dengan Nona. Ciu Xiaobun merah mukanya. Ia menundukan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pembicaraan kedua anak muda itu didengar jelas oleh Ma Hang Ing. Tetapi ia tak mau mencegah. Bu Song pun menangkap pembicaraan itu. Juga seperti Ma Hang Ing yang mengerutkan dahi. Tiba-tiba Ma Hang Ing berhenti. Tibalah mereka di muka sebuah gedung. Meskipun kala itu sudah musim merontok, tetapi beberapa batang pohon dahliah masih menyiarkan bau yang harum. Pintu gedung yang bercat merah perlahan-lahan terbuka. Setelah melepaskan pandangan ke sekeliling penjuru, Ma Hang Ing pun segera melangkah masuk. Keempat dayang dan anak-anak muda itu pun mengikuti di belakangnya. Gedung itu sebuah gedung bertingkat yang luas dan indah. Lampunya terang-benderang, kain jenela warna-warni. Gedung itu adalah Ing Juan, Wisma menyambut musim semi, yang didiami oleh Tetong Hwi Ma Hang Ing. Ma Hang Ing segera membisiki keempat dayangnya. Keempat dayang itu pun segera menuju ke ruang belakang. Tian Ling gelisah. Bukan karena menghadapi bahaya maut, bukan pula takut memikirkan bagaimana akibatnya nanti. Ia hanya merasa dadanya penuh sesak seolah-olah tertindih batu besar. Sesaat kemudian tampak Ma Hang Ing bergegas ke arah Cu Siobun, dari belakang gedung kediamanku ini dapat menembus keluar. Sekarang tiada tempo lagi untuk menahan kalian lebih lama, segeralah kalian keluar dari istana ini. Ma Hang Ing segera mengitari sebuah loteng kecil lalu menuju ke bagian belakang. Setelah beberapa kali membelok, tibalah di sebuah lorong yang gelap. Rupanya lorong itu disanggah oleh tonggak-tonggak balok besar. Tonggak-tonggak itu dipenuhi semak-semak lebat sehingga pada malam hari makin tampak gelap. Ma Hang Ing mempelopori di muka. Tiba-tiba Cu Siobun mendengus dingin, jangan cepat-cepat Ma Hang Ing menghentikan langkahnya. Mengapa? Katakan terus terang, kau hendak mengatur perangkap apa? Cu Siobun berseru bengis. Ma Hang Ing berkaca-kaca, katanya nega nada gemetar, Nak, aku tak memasang perangkap apa-apa, kecuali hendak menolongmu keluar dari bahaya. Dua butir air Ma Hang Ing keluar dari Ma Hang Ing, buru-buru ia melengus ke samping. Cu Siobun tergetar hatinya. Dari sinar matanya yang rawan, ia mendapat kesan bahwa air Ma Hang Ing itu sungguh-sungguh air Ma Hang Ing. Kesedihan. Beberapa perkataan yang sedianya hendak dilontarkan kepada Ma Hang Ing terpaksa tak jadi diucapkan. Sebagai gantinya kini timbulah berbagai macam perasaan heran. Betapapun dia membuat analisa, namun tetap tak memperoleh jawaban betapapun kejam sikap Ma Hang Ing terhadap putranya, Namun mengapa wanita itu bersikap begitu sayang sekali kepadanya? Mengapa wanita itu mengucurkan air mata? Mengapa menyebutnya pula dengan kata-kata anak? Dan mengapa bertekad keras untuk menolong dirinya keluar dari sin bu kiyong? Ya, mengapa, mengapa? Berdenyut-denyut otak Cu Siobun merenungkan sikap dan tindakan Ma Hang Ing yang begitu aneh. Namun tak jua ia dapat menyingkap tabir teka-teki yang menyelimuti diri Ma Hang Ing. Tiba-tiba pikirannya jauh melayang ke puncak lamunan yang ngeri. Ah, tidak, tidak. Tak dapat ia mempunyai ikatan apa-apa dengan wanita yang ganas ini. Biar, biarlah, tak mau Cu Siobun menyelidiki rahasia apa yang terselip antara Ma Hang Ing dengan dirinya. Biarlah hal itu terpendam. Ngeri ia membayangkan andai kata Ma Hang Ing itu benar-benar mempunyai ikatan hubungan darah dengan dirinya. Tiba-tiba ia menemukan suatu keputusan yang seram. Ya, tak ada jalan lain kecuali harus melenyapkan Ma Hang Ing. Asal wanita itu mati, maka segala rahasia, andai kan ada biarlah turut lenyap selama-lamanya. Saat itu tampak Ma Hang Ing membesut air matanya, kemudian berpaling ke arah Cu Siobun. Nak, percayalah kepadaku. Jika lambat tentu sudah kasib. Tetapi Cu Siobun sudah mempunyai keputusan. Sahutnya tertawa, apakah kau sungguh hendak menolong kami dari bahaya? Perlukah aku bersumpah Ma Hang Ing berkata dengan nada berat. Hal itu tak perlu, hanya saja. Cu Siobun sejenak kerlingkan pandangannya ke arah lorong gelap, katanya, lorong segelap itu, masakah tak tak tada perkakas rahasianya? Nak, kau memang terlalu curiga, Ma Hang Ing banting-banting kaki, di dalam istana Sin Bu Kiong terdapat lebih dari 12 lorong yang segelap itu. Meskipun lorongnya berliku-liku dan sempit, tetapi dapat menembus keluar istana. Koma ia berhenti sejenak dan katanya pula, memang lorong itu dijaga oleh jago-jago tangguh, tetapi asal aku mengantar kalian sampai di pintu istana, tentulah kalian selamat. Cu Siobun tertawa dingin, Sin Bu Kiong dapat dimasuki dari empat penjuru. Ketika kami masuk, kami tak menemukan rintangan apa-apa. Perlu apa kau harus memilih jalan gelap yang begini berbahaya? Wajah Ma Hang Ing mengerut gelap, memang Sin Bu Kiong bisa dimasuki, tetapi tak mungkin bisa keluar dari sini. Pekun sendiri yang mengatur perlengkapan istana ini. Tak peduli tokoh-tokoh silat yang bagaimana saktip pun, sekali berani masuk ke sini, jangan harap dia dapat keluar lagi. Cu Siobun merenung sejenak, ujarnya, baik, tolong kau tunjukkan jalannya. Ma Hang Ing menghela nafas longgar. Segera ia memelopori jalan di muka. Lorong gelap itu memang penuh dengan lika-liku tikungan. Ada kalanya ke timur, ada kalanya menikung ke barat dan setempo ke selatan, setempo ke utara. Atap dari lorong itu penuh tertutup semak-semak lebat, sehingga sukar melihat langit. Tian Leng dan Busong mengikuti di belakang. Berkat lukangnya yang tinggi, sekalipun dalam malam gelap, mereka dapat melihat terang. Tetapi di dalam lorong yang rindang dengan semak-semak lebat itu, mereka pun tak berdaya, hanya dapat melihat pada jarak beberapa meter saja. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Di tempat sesempit itu, bentakan orang itu terdengar menggelegar sekali, Tian Leng terkejut dan cepat siap mencekal pedangnya. Sesosok bayangan hitam melesat keluar dari sebuah sudut lorong dengan pedang terhunus, orang itu menghadang di tengah jalan bentaknya. Siapa tengah malam berani melintasi kian koan? Apakah membawa perintah tekun? Aku Ong Hui yang datang, perlu apa harus membawa perintah tekun? Apakah matamu buta mahang ing mendamprat? Orang itu mengeluh dan buru-buru berlutut minta maaf. Hamba tak tahu kalau Ong Hui yang datang. Kemudian ia bangkit dan berdiri dengan kepala menunduk. Mahang ing mendengus sambil melangkah masuk diikuti oleh rombongan anak muda itu. Orang itu tetap tak berani mengangkat kepala. Setelah rombongan Ong Hui lewat, barulah ia bersembunyi lagi. Pada saat lewat di sisi pengawal itu, Tian Leng memerhatikan wajah orang. Seorang tua berjubah hungu, metu bersinar-sinar tajam, pelipisnya menonjol, menandakan seorang ahli lewakang yang berilmu tinggi. Kira-kira berjalan 5-60 tombak jauhnya dan sudah melalui 3 pos penjagaan yang semuanya dapat dilalui mahang ing dengan mudah, tiba-tiba Cus Yau Bun berhenti, serunya, masih berapa lama lagi kita harus menyusuri? Mahang ing menghentikan langkah, cepat, paling lama 20-an tombak lagi sudah tiba di luar istana apakah masih ada penjagaannya? Tidak asal, mahang ing bersangsi. Kalau begitu tolong lekas sedikit saja buru-buru Cus Yau Bun meminta. Baru mahang ing pun berputar dan hendak melangkah, tiba-tiba Cus Yau Bun taburkan tangannya ke punggung mahang ing. Karena tak menduga, menjeritlah mahang ing dan rubuh di tanah.